Cerita Komika Musdalifah Basri dipecat di acara Mama Dede saat hamil tua. Komika Musdalifah Basri belak-belakan menceritakan pernah dipecat salah satu stasiun TV swasta. Hal ini dikatakan Musdalifah Basri saat menjadi bintang tamu di podcast Presteguh. Mulanya, Presteguh menanyakan soal rezeki anak. Anak itu rezeki lu, percaya gak? Tanya Presteguh kepada Musdalifah Basri. Musdalifah Basri meyakini bahwa setiap anak memiliki rezeki. Komika asal Pinerang, Sulawesi Selatan itu lalu menceritakan meski ia jebolan acara stand-up komedi akademi atau suca, ia dan suami harus bekerja keras untuk kehidupan keluarganya. Percaya banget karena berasa banget aku, walaupun sudah suca, masih miskin. Terus terang aja, gak ada job lah, si Dian atau suami, kerja di pabrik biasa. Pas kami disatukan, lumayanlah penghasilan bisa digabungin, ujar perempuan berhijab ini. Musdalifah Basri lalu menceritakan saat hamil. Ia pernah dipecat menjadi co-host program acara dakwah di salah satu stasiun TV. Eh, ditambah anak, naik lagi. Padahal, awal-awal dipecat sama TV One, kan aku jadi co-host mama dede, si nenek, ujar ibu satu anak ini. Musdalifah Basri menuturkan ia dipecat lantaran tengah hamil besar dan dikhawatirkan kelelahan saat menjalani syuting acara ceramah dengan pendakwah mama dede. Gara-gara karena hamil, mungkin karena badannya sudah melebar. Orang TV One mikir takut kecapean jadi dekatlah, ucap Musdalifah Basri. Musdalifah Basri mengaku stres karena dipecat dari program TV. Sebab, kata dia, penghasilannya hanya dari program ceramah di stasiun TV itu. Di situ mulai stres banget, karena aku sama suami berpatokan dari program nenek atau mama dede. Terus nenek bilang gini, tenang peh, tenang peh, atau mama dede, rezeki anak pasti ada, ada Allah, Allah maha kaya, aku iya nek, iya nek. Dalam hatiku, ini bocah disuruh kerja apa? Aku mikir rezeki anak pas lebaran doang dapet THS dari omnya, kata Musdalifah Basri. Hingga akhirnya, ia tak menyangka konten-konten yang ia buat bareng anaknya viral, sehingga membuatnya bandit endorse. Karena itu, ia sangat percaya, kehadiran anaknya membawa rezeki untuknya dan suami. Ternyata ada kisah dibalik itu. Ternyata, Dava viralkan jadiin video. Habis itu, banjir endorse, katanya. Terima kasih telah menonton!